Jadi kesempatan hari ini, saya mau sedikit sharing tentang sebenarnya siapa tuh yang Meisila minta tolong di mute dulu, Meisila, terus ada Adinda boleh di mute dulu Sahya Mareta, Dealova, terus Ilham, Stalita minta tolong di mute, Zakiya Tuh ada suara apa lagi Dealova, minta tolong di mute dulu ya Minta tolong jangan di mute dulu ya Jadi pada kesempatan hari ini, saya ingin sedikit sharing aja sih Tentang bahaya penyebaran COVID-19 atau COVID-19 atau corona yang lagi sangat-sangat membahayakan Terakhir itu ada dokter yang udah meninggal di Jogja, itu dokter dari UGM tuh udah ada yang meninggal gara-gara COVID-19 Terus di UI, dokter UI juga ada yang udah meninggal gara-gara COVID-19 Makanya kita harus lebih waspada lagi, harus lebih hati-hati lagi Nah sekarang kita harus mengenali lebih jauh lagi nih ya COVID-19 itu apa dan bagaimana Terus peran kita sebagai seorang warga sekolah itu apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu Terus langkah nyata apa atau partisipasi kamu itu di rumah udah seperti apa sih tentang COVID-19 ini Sebentar ya Terus langkah nyata Nah saya akan share sumber-sumber yang bisa kita Apa namanya sumber-sumber apa aja sih yang bisa kita pakai gitu ya Yang bisa kita pakai untuk digunakan sebagai referensi bahan Biar kita itu lebih tenang gitu ya Kita terlalu panik juga Tapi kita harus waspada Nah saya akan share screen Jadi yang pertama saya pakai sumbernya di kawalcovid19.id Ini itu sebenarnya jadi ada kumpulan beberapa orang gitu ya Kumpulan beberapa orang yang bersuka rela atau suka relawan Mungkin ada yang pernah ngerti namanya volunteer gitu ya Voluntir itu suka relawan orang Voluntir ya itu adalah Atau suka relawan itu adalah orang yang bekerja Tidak dibayar secara penuh gitu Tapi kadang ada imbalannya juga gitu Seperti contohnya halnya saya gitu kan Sebagai relawan sebagai relawan di Mozilla gitu ya Nah itu Apa namanya Saya ikut bantu mengerjakan sesuatu kerjaan yang ada di Mozilla Tapi saya nggak dibayar secara penuh Nah si kawalcovid19.id ini Atau kawalcovid19.id ini Adalah portal informasi terbuka yang bisa teman-teman misalnya Kalau misalnya ada kalian yang orang tuanya atau keluarganya Yang ngerti bahasan coding gitu ya Tentang coding dan segala macam Itu boleh banget kalian buka ini Bantu apa namanya Mengembangkan data ini Nah ini pun udah ada aplikasinya Yang bisa kalian download Nah ini tuh disini dia Kawal COVID Kawal informasi seputar COVID-19 Secara tepat dan akurat Situs ini merupakan sumber informasi Inisiatif Sukarelawar Gandet Indonesia Prodata Terdiri dari praktisi kesehatan Akademisi dan profesional Jadi disini tuh nggak cuma orang yang ngerti coding aja Yang ikut Nah jumlah kasus di Indonesia Per hari ini sampai kemarin ya Update-nya itu 24 Maret jam 10 Itu adalah 579 terkonfirmasi 500 orang dalam perawatan 30 orang sembuh Ya Alhamdulillah dan tapi Resiko meninggalnya itu memang cukup tinggi Yaitu 49 orang yang meninggal Dan rata-rata orang yang meninggal itu Adalah orang-orang yang memang rentan akan Apa namanya Kesehatannya Yaitu biasanya di atas 50 atau 60 tahun Makanya Buat kalian yang punya keluarga di rumah Yang punya Ada misalnya orang yang udah sepuh gitu ya Itu makanya harus bener dijaga Kalian nggak boleh main dulu Jangan main dulu Harus tetap stay di rumah ya Seperti biasa Saya selalu share Kalian harus tetap jaga diri Gimana caranya Terus di bagian bawahnya itu Ada informasi terkini Ada tips hidup sehat agar tubuh lebih tahan terhadap penyakit Jadi kalian disini bisa baca informasi apapun Kita sebagai warga negara yang baik itu Harus bisa memilah mana informasi yang baik buat kalian Mana informasi yang memang tepat buat kalian Dan buat keluarga kalian sendiri gitu Makanya disini kalian harus berusaha untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak tepat Atau hoax gitu Jadi caranya gimana Caranya kalian cek dulu beritanya Oh beritanya bener apa enggak Misalnya sumbernya valid atau tidak Itu yang harus kalian cek Nah disini kalian bisa melihat Ada informasi terkini Terus ada infografik Infografik terbaru Infografik terbaru itu misalnya Mencegah dan menangani stigma sosial seputar COVID Disinfektan yang umum digunakan Terus fakta mengenai ibuprofen dan coronavirus Cara membersihkan rumah Nah ini mungkin yang kalian bisa baca nih Nah saya cek misalnya ya Cara membersihkan rumah Disini tuh ada Nah Panduan pembersihan Area yang mungkin terkapar Sovel coronavirus atau COVID-19 Sarun tangan karet Terus kemudian masker bedah Pakaian ganti Peratannya akan dibutuhkan gitu Kalian misalnya butuh apa aja itu kayak gitu Kantong plastik Alat pel Jadi rumah kalian harus Senantiasa bersih Ya Harus senantiasa bersih Kemudian periksa fakta Nah ini yang nih Apakah ibuprofen dan memperburuk infeksi COVID-19 Nah segala macam Salah Nah segala macam ini adalah informasi-informasi yang bisa kalian baca Kemudian ada Peranala-peranala penting Peranala itu adalah kayak semacam link Atau sumber informasi lain Ini ada peta rumah sakit rujukan Ada dari WHO Ada UNICEF Indonesia Ada situs resmi pemerintah Ini ada situs resmi pemerintahnya Saya buka Dan disini juga kalian bisa mengikutinya Di Instagram, Twitter, dan Facebook Kebetulan hari ini saya udah follow di Instagram Biar kita bisa update informasi-informasi yang tidak mengkhawatirkan Kadang kita karena dapat banyak informasi Jadi khawatir gitu kan Misalnya aduh ini informasinya bener gak ya Dan segala macam Di sini kalian juga bisa klik bagian informasi Itu nanti detail informasinya apa aja itu ada ya Kalian bisa melihat Kalian bisa baca Nah ini adalah salah satu bacaan Biar kalian itu gak gabut di rumah Jangan cuman Ya bolehlah nge-game Segala macam Tugas diselesaikan Boleh gitu ya Tapi tetap kalian juga harus Budayakan literasi gitu Literasinya apa? Literasinya ya Dari sini Salah satunya Kemudian kita ke situs yang dari pemerintah Nah situs yang dari pemerintah itu adalah nih Virus Corona COVID-19 Lindungi diri, lindungi sesama Dengan kalian menjadi generasi rebahan aja di rumah Itu udah jadi pahlawan buat zaman sekarang ya Jadi kalian dah di rumah aja yang penting Tetapi tetap harus hidup sehat ya Pola hidup sehat Jangan di rumah terus Tapi kalian cuman bisa Nge-game lang kemudian kalian minumnya juga kurang Itu jangan Saya nih udah sedia nih Dua botol Tuh minum gitu ya Itu harus penuh Kayak gitu-gitu Minumnya pokoknya jangan sampai telat Minum air putih yang banyak Terus makan ya Pola makan kan kalian hidupnya sekarang cuman Yaudah HP Nonton TV Tidur Nge-game Udah gitu aja ya Kalau yang nonton drakor Ya nonton drakor Seperti biasa Nah ini ada info harian Apa sih yang bisa kalian lakukan Kalau misalnya kalian keluar gitu ya Kalau misalnya kalian keluar Kalian bisa Yang melakukan namanya social distancing Social distancing itu Ya kalian harus jaga jarak terhadap siapapun orang Bahkan keluarga sendiri pun Kalau misalnya di luar Harus jaga jarak Takutnya Kita sih tetap berpositif thinking Bahwasannya Kita bisa melewati masa pandemi ini Dengan baik Makanya ayo Kita dilarang berkumpul Ya kalian jangan Kalau misalnya ada tugas kelompok Ya jangan berkumpul Tentang-tentang ada tugas kelompok Terus berkumpul itu salah Suatu hal yang sangat salah Jadi Kalau misalnya ada tugasnya berkelompok Apa yang harus kalian lakukan Kalian lakukan dengan cara Metode seperti ini misalnya Ya dengan video call Dengan cara Kemarin kan udah belajar ya Di Google Dokumen Ada sharing dokumen Kalian bisa ngerjain dari rumah Masa-masa secara bersamaan Nah kemudian Tiga hal yang anda harus ketahui Yang pertama Cara mengurangi resiko Dengan Sebenarnya Ini yang paling baik Adalah cuci tangan dengan sabun Dengan waktu kurang lebih 20 detik Cuci tangan pakai sabun pun ada tekniknya Kalian bisa cari nanti di situ ya Di COVID-19.go.id Itu nanti kalian bisa cari Cari informasi yang benar Sekarang kan karena COVID-19 kayak gini Jadi banyak banget yang Berita hoaks ya Berita yang memang kadang Enggak benar tuh Keberadaannya Atau sumbernya Enggak jelas Jadi Kalian harus Apa namanya Cari informasinya yang benar Yang baik Ya Kemudian Apa yang harus dilakukan Jika kalian sakit Nah Ada beberapa sumber juga Lain yang disini Yang bisa kalian cek Gitu ya Ternyata Ada 168 berita hoaks ya Itu banyak banget ya Ternyata berita hoaks Sekarang itu Makanya kalian harus hati-hati Jangan asal main share Berita yang kalian punya Harus dibaca terlebih dahulu Terus kemudian Data yang selanjutnya Yang bisa kalian jadikan referensi Adalah Punyanya PicoBar PicoBar JabarPro Go.id Saya disini akan Kasih tau ke kalian Bagaimana cara baca datanya Nah Disini tuh Kita Kalau misalnya kalian Sebagai orang Jawa Barat Orang Bekasi Kalau misalnya ada butuh apa-apa Bisa telpon Kesini sama disini Dan kalian juga bisa Download aplikasinya PicoBar Nanti kalian bisa download Terus disini Untuk data di Provinsi Jawa Barat Tersendiri Itu Yang positif Ada 59 orang Yang 75 orang Dan yang meninggal itu 9 orang Salah satu yang meninggal itu Ada di Kabupaten Bekasi Jadi Kita tetap harus hati-hati Nah Disini ada petanya Ya Nah Ini saya udah baca Karena saya udah sering lihat Saya akan ngasih unjuk ke kalian Mungkin ada yang udah Pernah lihat status saya Atau ada yang belum pernah Lihat status saya Saya pernah share tentang berita Apa namanya Bahwasannya di lingkungan kita Itu sebenarnya udah ada Nah ini adalah peta Wilayah Provinsi Jawa Barat Nah saya bukannya menakut-nakuti Tapi disini saya mengedukasi kalian Bagaimana caranya Membaca data Membaca data Nanti kalian jangan dijadikan ini Sebagai berita waks Dan segala macem Ya Jadi saya akan ngasih tau ke kalian Bagaimana cara membaca data Nah Ini adalah peta sebaran Daripada Kasus COVID-19 Ya Tapi ini bukan kasus yang positif Kalian harus baca dulu nih Bagian bawah Di bagian bawah itu ada yang Warna merah Positif aktif Warna pink Positif meninggal Warna hijau Positif sembuh PDP Ada PDP proses PDP selesai PDP belum diupdate Ya Ada ODP Ada ODP proses Selesai dan belum diupdate PDP itu pasien dalam pengawasan Kalau ODP itu orang dalam pengawasan Ya itu harus diingat lagi Ini cara baca datanya Gimana apa Cara baca datanya Kalian buka aja picobar.jabarprov.go.id Kalian tinggal Ini tinggal kalian scroll-scroll aja Seperti biasa Kalian buka peta atau Google Map Nah ini kita langsung ke Bekasi Di Bekasi itu Nah ini kita bisa baca datanya Kita fokus di Bekasi Area Bekasi aja Dan yang paling dekat dengan kita Di Bekasi itu Yang paling dekat dengan kita itu Ada satu Satu kasus PDP Mungkin ada yang udah tau Ada yang belum tau gitu ya Di Desa Cibatu Tempatnya juga kurang tau Cibatunya wilayah mana Itu Ya kecamatannya Cikarang Selatan Kita kan Gaknya Cikarang Selatan ya PDP-nya belum diupdate Ya pada usianya 29 tahun Semoga ini Nanti jadinya negatif ya Jadi Dia bukan corona gitu Terus Lagi ada di bagian bawah Itu ada PDP Di Sinar Sirna Jaya Sirang Baru Walaupun ada beberapa orang Yang udah khawatir Dan udah konfirmasi Ke bagian puskesmas secara langsung Cuman ini data disini Seperti itu realnya Terus Kalau yang di daerah Cikarang Barat Itu ada di Sukadanau Usianya 26 tahun Ya PDP Dan kalau yang di bagian utara Cikarang Timur Itu ada di Jati Reja Usia 40 tahun Nah kalian bisa baca seperti ini Nah yang meninggal itu dimana Ini yang warna pink Positif meninggal usianya berapa Yang gak tahu Cuman taunya di Kabupaten Bekasi Gak tahu itu Yang meninggal itu Di tempatnya dimana Jadi Kalian tetap harus bisa hati-hati Dalam hal ini Ketika sedang wabah seperti ini Terus kemudian Kita melihat data dunia Ada namanya World Matter Kita buka World Matters.info Kemudian kalian klik Bagian Coronavirus Nah disini Datanya itu ada Coronavirus case-nya itu Ada 381 ribu orang Yang meninggal ada 16 ribu orang Dan yang sembuh itu 102 ribu orang Nah data paling tinggi itu Mana sih? Nah data paling tinggi itu Masih Cina Di Cina itu ada 80 ribu satu kasus Dengan case yang seperti ini Ada yang baru itu Ada 78 Total meninggalnya ada 3 ribu orang Terus Nah disini Di bawahnya Cina Itu ada Itali Nah sebenarnya itu Salah satu Itali ini adalah Salah satu negara Yang paling parah Yang paling parah Yang terkena Kasus COVID-19 Kenapa? Karena di Itali Warganya susah banget Untuk diisolasi Atau Pemerintah udah ngomong gini Besok malah besok Kalian harus social distancing Yang sekolah harus libur Di rumah aja Tapi warga Itali Malah pergi Ada yang Pesta ulang tahun Dan segala macem Itu masih tetap berangkat Harusnya kan harus Harusnya udah Nggak boleh kan ya Nah itu Mereka keluarganya Masih tetap sama Melakukan hal itu Makanya Sekarang kita nih Sebagai agen perubahan Kalian sebagai agen perubahan Di rumah Ayo Mungkin ada orang tua Di rumah Sama-sama Harus bareng-bareng Melakukan hal-hal Prefit Misalnya tetap di rumah aja Terus bersih-bersih rumah Dan merdain tugas Yang mungkin Lumayan seabret Di Amerika sendiri pun Lumayan mencua Tadinya Waktu pertama kali Coronavirus muncul COVID-19 muncul Itu kan yang pertama Cina Terus Korea South Korea Korea Selatan Korea Selatan sekarang Udah nggak begitu parah Yang sangat parah Sekarang adalah Itali Salah satu teman saya Yang lagi kuliah di Itali Itu Mereka disana Ngomong bahwasannya Kondisi di Itali Itu sangat mencekam Kemarin Kita ngelihat ya Di Itali Yang meninggal itu 600 orang Bayangkan Dan kebanyakan Yang meninggal adalah Orang-orang yang udah Memang berusia Di atas 60-an Makanya kalau kalian Sayang sama keluarga kalian Tetap di rumah aja Jangan kemana-mana Karena Kalian sebagai orang Yang sangat muda Yang muda itu Kadang Nggak menunjukkan Gejala apapun Nggak batuk Nggak apa Segala macem He's requesting Oke Sorry Sorry ya maaf Tadi ada yang salah Oke Nah Apa namanya Itu Kayak Itali gitu Itu salah satu negara Yang paling parah Jadi Sehari aja kemarin Nambahnya adalah 4.000 orang Nah Sedangkan Amerika Itu 10.000 orang Nah Kita gimana Ngelihat Itali itu Sebenarnya negaranya Kecil banget Bahkan sama Profi Sama Indonesia aja Masih kecilan Max Saya buka Max ya Kita cek Seberapa besar Si negara Itali Kita bandingkan Cina itu Cina itu Salah satu negara Terluas Itali Rusia 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 Lumayan Gak banyak Yang Apa namanya Yang terkena Nah Itali itu Cuma segini doang Cuma seupi Bayangkan Sama wilayah Indonesia Yang sepanjang Itu Gini doang Tapi korbannya Lumayan padat Lumayan mengerikan Kita bisa bayangkan Itali yang cuman Segini Indonesia tuh Bedanya nih Terus Itali Cuman segini Cina Kita ngomongin Cina Tiongkok tuh Bedanya segini Itali itu kecil Negara kecil Tapi kenapa Kok banyak banget sih Korbannya gitu Ya itu salah satunya Mereka disuruh Social distancing Gak mau social distancing Padahal pemerintahnya Udah melarang gini Kalau misalnya Sampai keluar rumah Nanti bakal didenda Tapi orang-orangnya Tetap masih keluar rumah Jadi mereka Didenda Lebih milih Di penjara Atau didenda Daripada mereka Bosan di rumah Nah Kita bisa belajar Dari Wuhan Wuhan itu Di Cina sendiri ya Itu sekarang Case-nya udah Gak terlalu banyak Dan itu udah Lebih banyak orang yang Sembuh Dan orang yang meninggal Gak sebanyak Daripada Itali Kita bisa melihat Di sini nih Di Cina itu Yang meninggal Total yang meninggal Itu 2.000 orang Eh 3.000 orang Sedangkan di Itali 6.000 orang Yaitu 2 kali lipat Wilayah Cina itu Sangatlah besar Jadi kalian Tetap harus jaga Harus rosada Harus hati-hati Nah sekarang Saya mau Kalian update Apa aja sih Yang udah kalian Lakukan gitu ya Yang udah kalian Lakukan Di Rumah kalian Masing-masing Langkah-langkah Apa aja Yang udah pernah Kalian lakukan Semenjak adanya COVID-19 ini Saya mau Dari Siapa ya Siapa yang mau ngomong Boleh suaranya Di unmute Boleh Ayo Mana Suaranya gak ada Tunjuk aja ya Tunjuk aja ya Oke Saya tunjuk Saya tunjuk Kau malah di ketua kelas dulu deh Yang pertama Ketua kelas 7A Ketua kelas 7A Siapa Siapa Gak ada suar pada Davi 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 Coba mana Tengah nih Davi Gak ada Wakilnya 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 siapa Abis Abisar Yaudah Abisar 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 keluar keluar ya udah biarin Abi dan keluar deh abilah kayaknya senangnya agak jelek ya bi ya Rehan selama kegiatan dirumah ngapain aja selama selain ngerjain tugas ya selain ngerjain tugas wajib tuh apa aja yang Darihan lakuin main game yang lain dulu biar dikasih tahu makan makan main tuh sinyalnya kok pada Don nyanya kok pada Don ini saya share ya ini sinyalnya pada Don enggak Pak enggak Pak enggak Pak Angel mana pada Pak masih kelihatan pakai pada Maksud ini apa nggak bisa di share ya udah mana dulu Abi atau Rehan 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 suaranya gemak aja Pak urutan nama Rehan ya Rehan 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 Ke rumah saya Tugas-tugas itu ya? Tugas enggak ya? Enggak tugas, Rehan ngapain aja selama ini? Ya Rehan ngapain aja dari kemarin libur sampai hari ini Udah ngapain aja? Pagi, pagi sampai siang itu saya Belajar Kerjain tugas tuh, belajar Terus habis belajar Terus sholat Terus saya Harap lagi Main HP lagi Habis Habis sholat asar Ngapain ya? Main HP lagi Enggak, enggak Ngapain? Mandi, mandi Oh mandi, emang mandi Oh ya lanjut, habis mandi Itu di kamar di Menonton TV Itu sholat Eh sholat Sholat maghrib Maghrib Oke Apa namanya Selama libur dari kemarin udah pernah keluar belum? Udah, udah Keluarnya kemana? Kedepan rumah doang Oh ke depan rumah doang Enggak, enggak Masnya keluar dari kompleks gitu Dari perumahan keluar Enggak Enggak Oke Terus Rumah udah bersih-bersih Semenjak dari kemarin Ada pandemi ini Udah bersih-bersih rumah? Udah, udah Ngapain aja Hal-hal yang dilakuin di rumah Ngapain aja Yang masnya yang berhubungan dengan Pencegahan COVID-19 ini Itu Makan Saya Makan-makan Makan puah Terus Pake sabun Sayur Gitu pak Terus Kalau cuci tangan Sering sekarang Lebih sering enggak? Lebih sering cuci tangan Apa tetap? Enggak Iya Iya Di rumah punya itu enggak? Apa kayak hand sanitizer gitu punya? Ada Sedia enggak? Sedia kayak yang hand sanitizer gitu enggak? Ada 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 Oke Anggota keluarga di rumah Ada yang masih bekerja di luar? Ada Siapa? Bapak saya Bapak Bapak masih kerja? Iya Kalau Kalau nyampe rumah Langsung ganti baju mandi Apa Ngapain dulu? Ganti baju Langsung ke kamar mandi Mandi Oh langsung mandi Nah itu udah bagus Berarti contoh yang bagus Ya Jadi Kalau misalnya ada yang kerja di luar Harus Apa namanya Langsung ganti baju Ya ganti baju Mandi gitu Karena kita enggak tahu Virusnya itu datangnya kapan Dan di mana Itu kita enggak pernah tahu Oke Lanjut kita pindah ke kelas 7A Ayo 7A siapa nih? Dapi Pak Dapi Mana Dapi? Ega Lari Lari Ega 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 dari tadi semangat ya Pak Ega Pak Entah Tapi enggak ada Tapi enggak ada Abis up Abis up Abis up Abis up Ega Fatah Fatah Fata Wajib banget sih Ega Wajib 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 Ega 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 Ambil 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 Metap Eta Gitu Pak Bagus Pak Mana suaranya Bi Halo Nah oke suaranya ada Ayo coba Bi Sama kayak tadi Renan ceritain Bi Yang kamu lakukan di rumah Terus usaha-usaha kamu dalam Apa namanya mencegah COVID-19 dan segala macem Boleh silahkan Halo Bi Halo Ya ayo Hai Sudah kedengeran Sudah kedengeran tadi Kedengeran kok ayo Kamu ceritain Aktivitasmu di rumah ngapain aja Terus Dalam Dalam rangka Mencegah wabah COVID-19 itu Usahanya apa aja gitu Saya sama di rumah Habis bangun tidur langsung ngerjain tugas Langsung beres-terus Langsung beres-terus Habis itu Saya langsung main HP Sampai sore Terus Main HP sampai sore Kalau kayak penyemprotan Disinfektan gitu Sudah dilakuin belum di rumah apa enggak Belum Terus Apa namanya Sudah pernah pergi Selama pandemi ini berlangsung Pergi kemana Bi CPS Mau ke CPS doang Mau ke CPS doang sih Insya Allah masih aman lah ya Tapi tetap harus Jaga kesehatan Maksudnya Baju kalau bisa Nyapai rumah langsung ganti Ya kalau enggak bisa Ya enggak apa-apa juga sih sebenarnya Karena kan enggak terlalu Arjen-arjen banget ya Kalau disini Kalau perginya lama lah ya Kalau perginya cuma beli sayur doang Atau beli makan doang Ya itu mungkin bisa enggak ganti Tapi kalau bisa Kalau memang udah Perginya udah lama gitu ya Kita udah kontak dengan banyak orang Yang kita enggak tahu ya Kalau bisa ganti Kalau ke Alfa Ijo Maret gitu Kalau bisa Sebelum masuk pakai hand sanitizer Setelah keluar juga pakai hand sanitizer Habis itu cuci Sampai rumah Cuci tangan Sekarang mau yang cewek dong Angel Angel yang di rumahnya di Lipo Angel Di mana pak Angel Eh oh di mana ya Yang rumahnya di Lipo Siapa sih cewek Ada Ada enggak Kanja Kanja pak kanja Kanja yaudah Oh punya Angel Yang tersebut yang gemak Angelnya dua ya Angel pakai dua atau satu Angel pakai hape kan Oke yaudah Cuman itu ya Suaranya gemak ya Saya ganti deh Yang lain dimuyut aja Kalau suaranya gemak Nanti jadinya jelek Apa ya Chelsea Chelsea Halo Hai Oke Coba ceritain Chelsea Ayo coba ceritain Chelsea Aduh sama Ini juga gemak lagi Aduh Mute deh Mute oke Tadi mana kanja Ada enggak kanja Nanti Mesila deh Mesila Mesila Ayo Panjang Ada pak Iya Mesila Mesila Wil Enek Itu punya ayah Cepetan Eh punya umi deh Ayo Kamu bercerita Kegiatanmu selama COVID-19 Pandemi ini Kamu di rumah aja Atau ngapain aja Sok Lagi Biasanya Apa namanya Main hape Terus habis itu Mandi Habis itu Terus habis itu Terus ngerjain tugas Main hape lagi Main hape lagi Makan siang Wow Ito Apa ya Apa ya Sholat 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 suhur Sorenya Sorenya apa ya Apa ya Tidur Orang kegiatan Orang kegiatan sendiri Nanya orang lain Bersih Bersih Sarasar Keluar Nyari makan gitu Aduh Aduh Kok kamu masih Keluyuran malam Nyari makan Keluar Iya Sama siapa Keluar malam Sama mama Atau enggak Ya gitu Sama orang tua Atau enggak Sama kakak gitu Tapi makannya Di rumah Apa di luar Di rumah Oh di rumah Cuma nyari sayur Atau lauk doang Terus dibawa pulang gitu Buat makan di rumah Iya Oh gitu Keluarga di rumah Ada yang kerja di luar Maksudnya keluar rumah Ada Ada siapa Ayah Ibu Ayah Sama ibu juga Oh gitu Kalau nyampe rumah Langsung ganti baju Atau enggak tuh Langsung ngandi Ganti baju enggak Iya Oh gitu Harus waspada ya Tetap ya Jaga kesehatan Masing-masing Nah Oke Sekarang Saya mau ngomongin tugas Oke ya Nah Tugas kalian Itu adalah Saya share Share screen Tugas kalian Ya Saya bikin notepad Nah Tugas kalian Yang pertama Itu adalah Nanti kalian Upload Hasil Screenshot Screen Screen Isi ini Ah I IG Masing-masing Masing-masing Ya Jangan lupa Di tag Ke F YPIT Dot Ah Lutfah Dan Head IG Saya Yang kedua Kalian Boleh Sersing Atau Bikin sendiri Ya Bikin sendiri Buat sendiri Menggunakan Tanpa Dengan Tanpa Ya Sersing Atau Buat sendiri Dengan tanpa Tentang Kampanye COVID-19 Kampanye COVID-19 Nah Kampanye Itu bagaimana Si Satu Ya Yang pertama Contoh adalah Dia Menjelaskan Tentang Apa itu COVID-19 Terus Gejalanya Atau Ciri-ciri Terus Yang terakhir Adalah Penanganan Penanganannya Bagaimana Misalnya Oh Kalau misalnya Yang di rumah Ya di rumah Aja Oh Cara cuci tangan Yang baik Dan benar Ini semua Di post Di Ya Di IG Story Masing-masing IG Story Masing-masing Ini juga Sama Ya Ini IG Story Ya Semuanya IG Story Post di IG Story Masing-masing Lalu Screenshot Nah Setelah Selesai Screenshot Kalian Nanti Kumpulkan Di Classroom Jadi Yang harus Kalian Kumpulkan Itu Ada Screenshot Dari Kalian Mengikuti Sesi Ini Sebagai Bukti Absen Sesi Ini Yang Sekarang Terus Kalian Posting Satu Boleh Banyak Boleh Ya Semakin Banyak Semakin Lebih Baik Tapi Kalau Satu Juga Gak Apa-apa Pak Saya Cuma Mau Satu Doang Gak 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 Apa-apa Yang Tenting Dibikin Enjoy Jadi Nanti Ada Dua Foto Yang Harus Kalian Upload Ke Classroom Jadi Di Classroom Kalian Cuma Absen Absen Nya Gimana Absen Nya Ngumpulin Screenshot Daripada Apa Namanya Screenshot Daripada Kalian Postingan Itu Oke Nah Sekarang Saya Buka sesi Tanya Jawab Selama 10 Menit Kalau Mau Ada Yang Tanya Jawab Silahkan Kamu Ada Yang Nanya Silahkan Kuling Di Classroom Pake Mode File Satu 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 Aduh Semuanya Ngomong Semuanya Ngomong Satu Satu Siapa Dulu Ngetik 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 Dulu Yang Mau Absen Dulu Saya Mau Gitu Di Chat Di bagian chat Kalian Boleh Nanya Saya Mau Nanya Pak Nanti Nanti Kasih Siapa Pertanyaannya Kalau Nggak mau Gimana Pak Kalau Nggak mau Ya Udah Pak Ilham Eh Faris 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 Silahkan Faris Saya Pak Saya Pak Laptop Cara Screenshot Gimana Ngapain Saya Pak Laptop Cara Screenshot Gimana Screenshot Itu Ada Tombol PRTSCR Atau Print Screen Biasanya Di atas Risk Oh Iya Pak Ada Nggak PRTSCR SC Ada Ada Pak Ya Sudah Itu Di Screenshot Oh 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 Pak Siapa Yang Mau Nanya Lagi Banyak Pak 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 Sekarang Disuruh Disuruh Satu-satu Langsung Pada Diam Semua Silahkan 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 Fati Ini Pak Ntar Ngumpulinnya Kan di Classroom Itu Pake Via File Atau Doc Pake File Aja File Screenshot Foto Nggak Usah Pake Doc Langsung Aja Kalian Klik Attach Atau Attachment Terus Kalian File Terus Sudah Fati Sudah Oke Ega Silahkan Nanti Kiriminya Di Classroom Mana Classroom Kelas Masing-masing Di Kelas Prekarya Saya Bikinin Habis Ini Ya Makasih Pak Oke Lanjut Dimar 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 Mana sih Ini Tidak Ada Pak Ada Dimar Saya Pak Tuh Private Saya Enggak Belum Screenshot Screenshot Dulu Ya Bukti Absen Bukannya Kelihatan Ya Yuk Dimar Pak Yuk Silahkan Dimar Kan Kan Tadi Hasil Screenshot Screenshot Itu Kayak Gelap Gitu Itu Gimana Pak Apanya Kan Tadi kan Saya Asil Screenshot Itu Kayak Gelap Gitu Itu Gimana Pak Screenshot Lagi Aja Sekarang Ayo Saya Senyum Cepat Cepat Ada lagi Yang menanya Soalnya Bulan Pak Ini Kita Merangkai Tugasnya Kata-kata Kita Sendiri Apa Ngeliat Google Pak Kenapa Kita Ngerangkai Kata-katanya Ngeliat Ke Google Apa Kita Ngerangkai Sendiri Kamu Mau Misalnya Foto Lagi Cuci Tangan Juga Boleh Kok Atau Kamu Lagi Nyapu Gitu Boleh Ayo Ada Lagi Chelsea Chelsea Kalau Misalnya Udah Dicari Dicari Abis Di Screenshot Boleh Pak Maksudnya Kamu Habis itu Nyari Nyari Di Google Terus Screenshot Gitu Iya Boleh 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 Sampai Tugasnya dikumpulinnya Apa Tugas Tugasnya dikumpulinnya Terakhir Kapan Oh Classroomnya Terakhirnya Dikumpulinnya Besok Besok Iya Jam berapa Pak Besok pagi jam Kita mulai Tadi jam berapa Jam 10 ya Besok pagi jam 10 Berarti Terakhir Saya Menit Screenshotnya masih Masih Buram Pak Screenshotnya masih Buram Punya siapa Saya Pak Itu Apa namanya Internetnya Kadang memang Mempengaruhi Punya saya Kalau kalian Mau lihat Fotonya Hasil Saya Foto Sek Saya Share Hasil Screenshot Ini Foto Ini Punya Saya Manjir Punya Saya Jernih Tuh Iya Saya Print Screen Saya Share Ya Saya Print Screen Terus Saya Share Muka Tidak Pedulilah Lagi Mengak Lagi Apa Ada yang Penting Contoh Tuh Tentang Jidatnya Semua Krop Saya Simpan Isi A 7 A B C Sudah Punya Pak Ya Punyalah Kan Saya Buat Bukti Laporan Tebu Haji Saya Buat Kalau Saya Kan Semuanya Kalau Kalian Foto Kalian Ada Ada Pak Z Juga Ada C C Apa yang Naya Lagi Enggak Ada Saya Mau Apsen Lagi Pak Siapa Om Rinsut Lagi Pak Yuk Sok Cepetan Sudah Sudah Pak Sok Sok Lalu Ilham Ilham mau nanya Sip Pak Buny Blender Belajarnya Benet Sudah Pertanyaan Gak ada Oke Gak ada Pertanyaan Saya Akhiri Sesi Ini Ya Oke Oke Yaudah Kalau Gitu Kalau Ada Pertanyaan Nanti Kalau Mau Nanya Di Classroom Aja Biar Gampang Biar Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Kalian Langsung Organize Satu 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 Line Comment Semua Jadi Kalau Mau Ada Nanya Ke Classroom Bawah Jafri Ya Ya Udah Itu Aja Dari Saya Terima Terima kasih Udah Join Di Kelas Ini Kalian Tetap Harus Jaga Kesehatan Kesehatan Gak Panik Dan Segala Macem Terus Tetap Sehat Selalu Saya Tutup Pertemuan Hari ini Assalamualaikum Terima 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 kasih.